Intro Halo guys, jumpa lagi di video saya Di kesempatan kali ini saya mau buat tutorial Cara ngerubah running text yang ada di atas aplikasi Karoke Dan menggantinya dengan nama usaha atau nama kalian sendiri ya guys Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini Agar lebih berkembang dan bisa memberi informasi terbaik untuk kalian ya guys Oke, pertama kali kita buka dulu aplikasinya Nah, sekarang kita coba buka 2 layar Dan kita coba tes 1 lagu dulu untuk kita play Nah, disini kita play dan kita klik 2 kali ya guys Nah, setelah kita play, kita coba buka dulu layarnya Nah, disini ada videonya, kita klik 2 kali pada layarnya ya guys Oke, kita klik 2 kali di layarnya Itu di atas ada tulisan Maleo Karoke ya guys Nah, itu yang akan kita ubah Dan kita akan menggantinya Nama usaha kita atau nama kita sendiri ya guys Sekarang kita exit dulu aplikasinya Oke, setelah exit kita buka My Computer Dan kita buka sistem C ya Nah, semua data itu ada di sistem C Kita buka program file 86 Kita cari namanya X Karoke Nah, foldernya paling bawah ya Sekarang kita coba buka aplikasi sistem Ini kita copy ya guys Jadi, kita nggak boleh ngedit di dalam sini Jadi, kita copy dulu Dan kita taruh di data D Terserah, kalian bisa taruh di dokumen juga boleh Atau di video seperti yang saya lakukan Terus, kalian paste di folder ini ya guys Nah, ini adalah file sistem yang kita pindahkan dari aplikasi Karoke Kita klik 2 kali dan di sini kita besarkan Nah, di sini ada tulisan Maleo Karoke ya Sekarang kita coba hapus Dan kita ganti nama yang kita mau ya guys Di sini saya coba ketik nama channel saya sendiri ya Yaitu Yans ID Karoke Ini hanya sample ya guys Jadi, kalian bisa ganti sama nama kalian Dan di sini ada tulisan nilai Kalian boleh mematikan atau menghidupkan Jika menghidupkan, kalian pilih on ya Nah, kalian edit sekalian Nah, setelah itu Setelah kalian edit Kita pilih file paling pojok Dan kita save ya guys Oke, sudah tersave ya Sekarang kita exit dulu Nah, file sistemnya Kita copy kembali Dan kita masuk ke folder C ya Di sini kita buka program file 8.6 Dan kita paste di aplikasi XKaroke-nya guys Oke, di sini kita sudah ketemu sistemnya Kita paste di sini ya Dan di sini kalian pastikan itu adalah overwrite all Dan filenya akan terganti semua ya Sudah kalian edit tadi guys Sekarang kita coba buka aplikasi XKaroke 8-nya Di sini kita buka lagi dua layarnya Dan kita pilih satu lagu lagi Oke, kita buka layarnya Nah, di sini sudah kalian bisa lihat ya Sudah terubah menjadi Yans ID Karoke Dan nanti kalian bisa ganti dengan nama usaha kalian Atau nama kalian sendiri ya guys Sekarang kita coba selanjutnya itu adalah Score guys Tadi kan kita sudah hidupkan score ya Sekarang kita langsung percepat aja pada menit atau detik terakhir Sekarang kita play Kita tunggu beberapa detik guys Oke, jadi terakhir lagu itu nanti akan muncul seperti ini ya Ada skornya guys Nah, ini membuat suasana Karoke kalian itu menjadi lebih meriah ya guys Terima kasih sudah nonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya